enak juga minumannya cuman belum masuk dalam sponsor nih Lur kita taruh Baiklah Oke kita balik lagi di Borgol bersama saya Bang Jack nya pantauan selanjutnya ini terkait dengan kasus KDST selama 2022 nih mengalami peningkatan ada sebanyak 29 kasus KDST di sepanjang tahun 2022 kayaknya buruknya tindakan-tindakan kriminal dan hukum yang ada di provinsi Jambi selama tahun 2022 kita tengok pantauannya di pantauan Bang Jack kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang tahun 2022 di Kabupaten Patanghari mengalami peningkatan cukup signifikan sepanjang tahun 2022 Polres Batanghari menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sebanyak 29 kasus dalam pres rilis akhir tahun Kamis sore Polres Batanghari AKBP Bambang Purwanto menjelaskan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terkonfirmasi akibat ekonomi yang rentan berdampak pada kekerasan anak dan perempuan dalam rumah tangga Kapolres berharap adanya perhatian orang tua terhadap anak serta peran media dalam memberikan informasi yang bersifat mengedukasi pemahaman terhadap warga Batanghari jadi kita sama-sama saling menjaga kalau kita tidak dapat penduduk mendapat hubungan dari masyarakat makanan wartawan dan menyampaikan berita-berita ya tidak mungkinlah aktifasi kerja selain kekerasan terhadap anak dan perempuan kasus narkoba curat dan curas turut mengalami tren kasus sepanjang tahun 2022 di wilayah hukum Polres Batanghari Selamat Riyadi, Jek TV, melaporkan